Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai Jumpa lagi dengan buku guru Anak selesai apa kabar Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar Yes Pertemu lagi dan hari ini Kita mau menggambar Anak-anak sudah siap Nah kita akan menggambar apa Menggambar rumah pohon Yeee Yang kita butuhkan adalah Ada Warna Seperti pensi warna Sepidol atau crayon Kemudian ada Sepidol hitam Dan ada Kertas gambar Baik Sudah siap Sebelum bekerja Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim Di tengah-tengah Bagian atas Atas tengah Kita akan membuat garis datar Seperti ini Ya Sudah Kemudian kita akan membuat garis Berdiri Ada tiga Seperti ini Di bagian yang Sini Akan kita buat Pintu Ada dua garis Berdiri Kemudian atas Kita hubungkan Sudah Kita akan membuat atapnya Kita akan membuat Turvee terbalik Seperti ini Kemudian Kita hubungkan Kalau sudah Kita akan membuat garis Miring pendek Lalu kita buat Terbalik lagi Seperti ini Kemudian Kita buat garis Miring pendek Lagi Di sebelah sini Dan kita hubungkan Kemudian Bagian atasnya Kita akan membuat garis Lagi Tapi berhenti Sampai disini Dan kita hubungkan Dengan bagian ini Seperti ini Sudah Kalau sudah Kita akan membuat jendelanya Di bagian sini Kita akan membuat jendelanya Ada huruf L Kemudian ada huruf L Terbalik Sudah Oke Kita akan membuat garis Di bawah Rumah Seperti ini Kemudian Kita perpanjang Ke kanan Dan ke kiri Yang bagian sini Juga kita perpanjang Ke kanan Dan ke kiri Kemudian Ujung-ujungnya Kita hubungkan Sudah Sudah Kalau sudah Kita akan membuat batang Dari pohonnya Dari atas ini Turun Dari atas ini Turun Kemudian Kemudian Di bagian bawah sini Akan kita Tambahkan garis Melengkung Ini akar-akarnya Ya Yang masuk ke tanah Lalu di bagian bawah sini Akan kita buat Garis Kita hubungkan keduanya Dengan garis Zigzag Seperti rumput Zigzagnya asal Seperti ini Bisa? Sekarang Bisa ya Nah Kemudian Kita Akan membuat Daun Dari pohonnya Daunnya Akan kita buat Dengan garis Lengkung-lengkung Seperti awan Seperti ini Satu Lengkungnya Tidak Sama Ukurannya Ada yang besar Ada yang kecil Sudah Kita lanjutkan Dengan yang Di sebelah sini Lengkung-lengkung Kita lanjutkan Yang di atas Kita tambah lagi Juga di bagian sini Oh yang sini masih kosong Kita tambah lagi Boleh Sudah Oke Kemudian kita akan Tambahkan Garis Lengkung-lengkung Lagi Tetapi Terbalik Seperti ini Di bagian ini Sudah Kemudian ada Garis Miring Seperti ini Selanjutnya Ada Huruf V Dua buah Sudah Sudah Ada Garis Miring Di sini Ini adalah Penyangganya Penyangga Dari rumah Pohon Di kanan Dan di kiri Ada yang kurang Betul Bagaimana Naiknya Yuk Kita berikan Tangga Ya Akan Ada garis Seperti ini Dua buah Kemudian Pelan-pelan Sekali Kita tambahkan Satu garis lagi Di sebelah garis Yang tadi Seperti ini Tidak perlu Terburu-buru Pelan-pelan Saja Kemudian Kita buat Garis Lagi Sebagai Anak tangganya Dua garis Kemudian Dua garis Lagi Dua garis Lagi Sampai Bawah Ya Nah Rumah Pohonnya Sudah jadi Silahkan Anak-anak Warnai Yang bagus Tidak usah Terburu-buru Warnanya Sesuka Anak-anak Ya Nanti Kalau sudah Diwarnai Silahkan Difoto Dan hasilnya Dikirim Ke buku Guru Oke Oke Selesai Bekerja Saya membaca Alhamdulillah Hirobil Alamin Sampai jumpa lagi Di lain kesempatan Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi